Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat-sahabat petani Dimanapun kalian berada Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah SWT Oke sahabat disini saya akan melakukan pengecoran Yang ke Empat kalau gak salah ya Pada tanaman cabai rawit saya Jenis pelita 8F1 Ini di usia tanaman Yaitu 27 hari setelah tanaman Ini kondisinya sahabat Alhamdulillah sudah mulai keluar tunas-tunas airnya Nah ini dia Satu, dua, tiga, empat Ini sudah mulai keluar tunas-tunas airnya Dan alhamdulillah perkembangannya subur-subur makmur Namun sayang sahabat Ada beberapa yang kemarin Itu kena di Apa namanya Rusak sama ayam Makanya ini rencana Mau saya Kasih ajir Beginilah sahabat resiponya Kalau Kita tanaman Gak dipagar Ataupun gak dikasih waring Soalnya itu ayam Ini nih Apa namanya Gali-gali Tanah ini Ya tujuannya untuk Nyari makan Kayak cacing, semut, dan sebagainya disini Makanya di Apa namanya Digali sama ayam Nah oke sahabat Langsung saja Kita racik pupuknya Seperti biasa Saya masih menggunakan pupuk kalha Pupuk kalha Yang kedua saya Pakai Maroke Pupuk maroke Yang ketiga saya Menggunakan Masih menggunakan Posta Atau NPK 15 15 Pak sahabat Langsung saja Kita racik Yang terutama Kita kasih dulu NPK nya Sekitar 5 sendok makan 1 2 3 4 5 Dan untuk Ininya Maroke Untuk pupuk maroke MAP Monoamonium Posphat Kita kasih Cukup 2 sendok makan Untuk per 25 liter air 1 2 Dan untuk Pupuk kalha Kalsium Asam Humat Kita kasih 2 sendok makan Suga Banyak banyak Ada Sanjay Yang 6 energi 10 попuk Cukup AAA Cukup Tengah Tengah lichen Tengah fedota frustasi 10 video Etuk SON Kukuka Sve owner voilà Tengah ya sahabat saya lupa ini saya melakukan pemupukan rutin ya pemupukan rutin seminggu sekali selamat menikmati langsung saja kita kasih untuk per satu tanaman ini kita kasih masih dengan tekanan 200 mili ya nah ini kena penyakit ini sahabat ini biasanya obatnya pakai yang berbahan aktif abamectin insyaallah langsung sembuh nanti kita obatin jadi untuk satu gelas ini kita bikin dua tanaman selamat menikmati oke sahabat gitu saja Terima kasih dan jangan lupa like comment dan subscribe channel saya semoga ada manfaatnya kurang lebihnya saya mohon maaf satu kali lagi ini hanya sekedar sharing ya apabila ada yang tidak sesuai dengan pertanian SOP saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih